Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan dana bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak ledakan petasan di Blitar. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa meninjau rumah warga terdampak ledakan bubuk petasan di Kabupaten Blitar. Menurut Kofifah, proses perbaikan rumah yang rusak akibat ledakan petasan akan ditanggung Pemprov Jawa Timur. Proses perbaikan akan dilakukan selesai proses identifikasi dan masa tanggap darurat selesai. Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan peristiwa ledakan petasan ini sebagai bencana sosial. Tim Bitlafor Polda Jawa Timur menemukan beberapa barang bukti terkait insiden ledakan bahan petasan di Blitar minggu malam. Di antaranya berupa belerang yang merupakan bahan dasar pembuatan petasan. Dan setelah diselidiki, bahan-bahan itu membuat bahan peledak low explosion. Selain itu juga ditemukan beberapa barang seperti panci, wajan, serta serpihan-serpihan logam dan juga satu puntu rokok. Tim handak telah melakukan oleh TKP sehari kemarin dan menemukan beberapa barang bukti. Di antaranya ada 3 panci, ada wajan, ada pecam-cam logam dan ada juga satu putung rokok. Di TKP juga ditemukan bahan yang masih asli hanya bentuk belerang. Jadi mungkin ada proses pembuatan di sana, karena ada bahan-bahan, tapi belum kita temukan bahan yang lain. Hasilnya adalah, yang pertama adalah kalimpulat, ada aluminium dan sulfur. Merupakan bahan peledak, kalau dicampur akan menjadi bahan peledak jenis low explosive atau bahan isian mercon atau bahan isian pondet. Terima kasih.